Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan bapak banyaknya permintaan ikro ke-6. Permintaan kalian saya lah. Saya apa ya? Saya sampaikan. Saya laksanakan. Semoga dapat membantu untuk ibu dan bapak yang mencari. Pak hari ikro ke-6nya mana? Saya bilang belum bikin. Insya Allah ini ya. Ini hukum non-mati atau tanwin. Nah, saya jelaskan kembali bahwa kalian belajar huruf hija'iyah itu mau pinter, mau apapun, belum cukup. Bisa nyambung, belum cukup. Kalau hukum non-mati atau tanwin ini belum dipahami. Ada non-mati atau tanwin nanti. Ada mimati, ada lamati. Ini sekarang non-mati. Jadi ternyata dalam huruf hija'iyah, dalam baca Quran itu ada kalau non-mati atau tanwin ketemu huruf hija'iyah itu jadi apa? Jadi gimana bacanya? Ini penting sekali. Karena kalau ini tidak dipahami, baca Quran-nya bukannya hambar. Malah jelek kedengarannya. Jadi enggak kena ya. Jadi itulah seni baca Quran itu Masya Allah indah sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini non-mati atau tanwin masuk dengan dengung ditekan dan ditahan atwa harokat. Bila menghadapi waw ini idgum bigunnah. Silahkan bu guru jadi gurunya ya. Saya jadi murid. Boleh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mewahid. Min asalnya min. Masuk ketemu waw, teori gampangnya, teori mudahnya. Tolong dicatat. Setiap huruf mati, bertemu huruf bertestid, huruf matinya jangan dibaca. Setiap huruf mati, apapun. La mati, mi mati, non mati, atau huruf apapun yang mati, bertemu dengan huruf yang hidup, huruf matinya jangan dibaca. Memang ada ketentuannya nanti. Ada yang ditahan, ada yang enggak ditahan. Itu ada idgum bigunnah, bilagunnah. Ada nanti idgum mutamasilen, mutajangisen, mutakoriben. Itu macam-macam idgum juga dari terjadinya huruf mati bertemu huruf hidup. Atau huruf mati bertemu huruf yang bertemu. Tasdid yang gampangnya. Tasdid ini kalau menemukan di Quran-Quran yang lama, cetakan Timur Tengah, enggak ada. Kok enggak ada? Emang enggak ada. Di Indonesia itu dibantu. Apa? Membantu supaya mudah membacanya. Tahu ya para ulama, para ustaz, para kiai, khawatir orang Indonesia enggak bisa bacanya. Nanti min wahid, oh kalau seperti ini jadi gampang. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, masukin ke sini. Mew. Jadi teori yang saya katakan setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, itu teori gampang sekarang. Dulu enggak ada tasdid ini. Kok enggak ada? Tapi walaupun enggak ada, bunyinya seperti ada. Ini seperti ada. Karena memang ini penting, maka diadain. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, kok ini pari idgum enggak ada tasdidnya? Memang enggak ada. Makanya lihat di buku hijau. Di buku hijau tidak ada tanda seperti ininya. Kenapa? Orang pinter pasti bisa baca. Orang pinter pasti paham. Tapi kan tidak semuanya orang paham. Tidak semua orangnya bisa. Makanya dibantu ini. Min jadi mew. Dalam Quran warna yang kami miliki itu, itu lebih mudah lagi. Jadi setiap huruf yang oranye, ini oranye kan? Nun matinya oranye. Nah, huruf berapapun jumlahnya yang warna oranye enggak dibaca. Ya, jadi di sini sama aja terbang ke sini. Mew. Mew wah haidin, mew wah haidin. Begitu juga. An ketemu waw jadi aw. Huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu rumus pertama. Rumus kedua, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Nanti ketemu tanwin saya jelaskan kembali. Min, min wah haid. An, an wa li dihi. Dibacanya. Min wah haid. Dihentikannya min wah haid. Asalnya tadi mew wah haidin. Din ini juga nanti bertanya. Dinnya mau jadi apa? Tergantung. Belum tentu jadi mew wah haidin lagi. Bisa din, bisa diu, bisa diu. Tergantung setelah tanwin ketemu huruf apa. Itu yang menjadi penyebab hukum nun mati atau tanwin. An, an, au. Awala dihi. Dihentikan jadi awa awa li dihi. Jadi awa li dihi. Kemudian, Bu Guru baca ini. Ya. Hab, 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 wana, bata. Nah, ini sama penyakitnya kayak wanti. Kalau ketemu wau, kurang mantep nih. Lihat gini-gini ya. Bacanya ya, Bu Guru. Nih. Hab, 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 mambah, mambel. Hab, wana, bata. Gimana? Hab, wana, bata. Ya, tapi jangan hab, 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 biasa aja nih. Lihat suaranya ya. Hab, 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 wana, bata. Lagi. Hab, hab, wana, bata. Ya, begitu. Nah, rumus yang kedua penting. Kalaupun gak ngerti tajwid, bisa dengan ketemu rumus yang kedua nih. Setiap tanwin, nanti dicatat ya, nanti aja. Setiap tanwin itu, tanwin itu bisa patah tain, bisa kasotak tain, bisa doma tain. Setiap tanwin ketemu huruf bertasid ini, tanwinnya baca satu. Kan asalnya haban. Iya. Hilangin satu. Jadi, habau. Itu gampang. Setiap tanwin, setiap tanwin, tanwin itu patah tain, patah dua, kasotak dua, doma dua. Ketemu huruf bertasid, tanwinnya baca satu. Habau. Itu cara gampang tekniknya. Ya, kalau hebat kan, habau hukumnya apa? Hukumnya ilgambi guna. Kenapa ilgambi guna? Karena patah tain bertemu dengan wau. Patah tain ketemu wau. Bacanya gimana? Habau. Iya, bacanya. Tanwinnya, bacanya satu. Baca satu, masukin ke sini. Habau yang gampang kan, bingung orang yang pemula. Habau, habau wanabata, habau wanabata. Ada berapa huruf idgom? Idgom? Ada dua. Ada berapa huruf idgom? Ada enam. Terkumpul dalam? Yarmaluna. Idgom dibagi? Dua. Satu idgom? Diguna. Artinya? Dengan tengung. Diidgomkan, diidgomkan itu dimasukkan. Air putih. Disertai dengan tengung. Ditambah warna merah, putihnya berubah jadi merah. Gitu ya. Dileburkan, dimasukkan. Bukan seperti air dan minyak. Nah, seorang muslim-muslimah itu harusnya hati itu gitu. Diidgomkan, bukan diidharkan. Ini sama Nana berhadapan berduaan. Dalam suatu kereta atau dalam suatu tempat duduk. Ini kemana hatinya? Nana pun kemana? Karena sibuk dengan handphonenya. Harusnya melebur, ngobrol. Mbak, dari mana? Oh, dari sini. Nah, gitu. Sekarang krisis apa ya? Krisis bukan krisis kepercayaan. Komunikasi. Krisis komunikasi. Coba di dengerin. Jadi, betul sekarang yang jauh terasa dekat. Yang dekat terasa jauh. Oke lah. Kalau memang kita paham lah. Kalau di perjalanan kan kadang-kadang orang juga tidak baik semua. Maksudnya kadang-kadang di negeri ini juga ngeri sekarang. Terlalu baik sama orang. Kadang-kadang kita dikasih minum. Tahu minumannya ada racunnya, ada apanya gitu ya. Oke lah. Tapi kalau di rumah seperti itu sedih, menyedihkan. Ibunya sibuk dengan handphone. Ayahnya pun begitu. Anaknya begitu. Jadi tidak ada komunikasi. Itu yang kita sedihkan. Jangan, wahai saudara-saudaraku. Binalah hubungan silaturahmi secara baik dan benar. Ya, saat-saat tertentu memang seperti saya. Seperti ini kan memang saya komunikasinya dengan orang jauh. Yang di belakang. Ya, tapi cukup paham. Mudah-mudahan. Ya, tulisannya ya. Kemudian. Ini sama ya. Ini sama ya. Banyak hukumnya ya. Zaz jadi? Kolkola Sugro. Ratao, tau jadi? Yatukom Biguna. Wa jadi? Matobi'i. Wahidah jadi? Wahidah jadi? Takmarbuto ya. Takmarbutonya ya. Jika dihentikan jadi apa? Ya, jadi kosar. Jadi kosar. Wahidah. Kenapa kok? Kayak orang Judas. Wahidah. Oh, memang harus seperti itu. Judas boleh pada tempatnya. Kayak anak-anak. Menemukan di tempat kantornya ada orang yang suka. Apa tuh? Noel Noel tuh apa? Suka apa sih? Suka apa sih? Suka molek-molek. Ngegoda tangannya dicolek. Pantatnya dicolek. Itu gak sopan. Itu perlu diwarah ya. Perlu itu. Dikerasin perlu kayak gitu. Karena itu gak sopan. Gak menghargai wanita. Jadi, oh kata anak-anak. Gak apa-apa mas. Terus aja colek lagi. Gak boleh. Gak boleh begitu. Gak. Aku orang baik kok. Colek aja colek. Tapi sebenarnya lagi marah mungkin begitu ya. Jadi nyungkun ya. Colek aja lagi. Nanti tak bugem loh gitu. Jadi gak boleh ya. Baik tuh dimana. Galak tuh dimana. Jadi masing-masing ada tempatnya. Juga jadi jangan wanita. Jangan sombong juga. Judas gitu ya. Bikin orang enek. Gak boleh juga. Walaupun ya lingkungan seperti apa. Tetap aja kita ramah. Ya karena itulah. Setan itu kadang-kadang. Laki-laki yang menjadi setan itu seperti itu kadang-kadang ya. Kita tetap aja sopan. Karena dia memang nanti takutnya, khawatirnya memiliki. Ada ketersinggungan emosi. Akhirnya dia naikkan. Kemudian yang ini. Rahmatau wa'ilma. Rahmatau wa'ilma. Idem ya. Idgomi guna ya. Ya. Tambah satunya nih. Wa'il hukum lamati. Hukum lamati. Kenapa? Kenapa? Jadi apa? Lamati. Idhar. Idhar. Karena kalau lamati ketemu lam dan roh jadi? Jadi idgom. Idgom. Lamati ketemu selain lam dan roh jadi? Idhar. Cuman dua itu. Lamati ketemu lam dan roh idgom. Lamati ketemu selain lam dan roh idhar. Wa'ilma. Jadi? Matiwat. Kenapa matiwat? Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Mbak kayak orang Jawa yang ngomong matiwat. Matiwat. Biasa aja kali matiwat gitu ya. Iya gak apa-apa. Iya gak apa-apa lah. Memang orang Jawa ya. Saya juga orang Jawa. Jawa Barat. Kemudian Mbak yang ini. Datar aja. Coba ulang lagi. Aduh wawahazana. Idem ya. Hukumnya. Bacanya aja yang cepat. Sekarang semua. Ini banyak idgom biguna. Ya. Nanti kalau yang lain pengen nanya nanti di WA ya. Dikasih pelajaran lagi. Ini baca dulu. Yuk mulai. Wa ilah hukum ilahu wahid. Tambahannya ini pada asli ya. La. La. Kemudian. Miwara ihim muhiyo. Kok. Kol-kol lah. Wah ya. Tok ini ya. Ya. Miwara ihim muhiyo. Miwara ihim muhiyo. Ini banyak yang baru ya. Miw. Masih coba tolong katakan. Miw dan him secara rus. Apa yang gampang? Ya. Nunt mati bertemu dengan waw. Itu idgom biguna. Nunt mati tidak dibaca bila bertemu dengan huruf yang bertasjid. Itu rumusnya itu yang penting. Kalau mereka tidak ngerti apa idgom apa apa hurufnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya orang dibaca. Miw. Ini sama tuh. Ihim tuh. Huruf matinya ketemu mim. Jadi dari sini ke sini masuk. Cuman ini mim mati ketemu mim lagi. Jadi tidak kelihatan pemasukannya. Seperti air putih dimasukin air putih lagi. Jadi tidak kelihatan penambahannya. Miw. Him. Tapi tetap rumusnya seperti itu. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasjid. Huruf matinya jangan dibaca. Cuman nanti ada yang ditahan. Ada yang ingom. Ada yang enggak. Kalau bila gunakan enggak. Wah roh. Ini mat tobi ketemu hamzah. Jadi mat. Mat wajib mutasil. Ya. Muhy. Kokolah. Kokolah. Kokolah kubro. Kokolah kubro. Dan? Hah? Dan? Dah. Kosar dari mana? Iya. Mataridri sukun. Mataridri sukun. Toknya kosar iya. Mat tobi ketemu satu huruf kosar. Jadi mataridri sukun. Ya. Miw. Mara'ihim muhi'at. Kemudian. Ahsanu asasaw wariya. Ahsanu asasaw asa asasaw asasaw wariya. Bukan wariya ya. Wariya. Wariya. Kalau enggak ada hamzah mati. Wariya. Kata wariya. Malah menggil-manggil gue. Bukan. Salah baca. Wariya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada kan ya gitu. Ah. Ahsanu. Ahsanu asasaw wariya. Kemudian. Kanafa hishataw wa maqta. Kanafa hishataw wa maqta. Nih. Tante. Kalau dia kayak gini. Tingget-tingget ya. Kenapa nih? Matabii. Matabii. Kenapa? Kenapa? Matabii. Tante bertemu dengan Alif. Maksud saya gini. Kalau kap ini. Berarti kapnya mengandung Alif. Berarti ya matabii bener. Ya kadang-kadang orang enggak paham kapnya. Nih. Kalau kapnya begini. Kebawah berarti mengandung Elam. Elam. Gitu. Nanti kalau kap gini nyambung. Berarti Elam. Karena kalau Alif enggak mungkin nyambung. Gitu ya. Ini mengandung Alif. Jadi ya matabii bener. Gitu ya. Kanafa. Matabii ya. Kanafa hishataw. Tahu. Ini sama tuh. Tante ketemu. Tante. Rumusnya gimana? Kalau secara rumus. Coba katakan dengan rumus. Dua fatah. Dibaca satu. Gimana? 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 Setiap dua baris. Setiap dua fatah. Setiap dua baris. Dibaca satu. Dibaca satu. Bila ketemu huruf yang bertasjid. Jadi maksudnya nih. Kan. Kanafa hishatan. Tan. Iya. Tannya. Baca satu. Jadi tau. Masukin. Oh iya. Ini. Dua fatah. Dibaca satu. Bila ketemu huruf yang bertasjid. Ternanya dua fatah. Tapi dia di sini mah. Kalau Madiwad kan. Iya. Dua fatah. Dua fatah. Dua kasrah. Dua domah. Gini aja. Setiap tanwin. Tanwin itu termasuk. Patah tayen. Kasrah tayen. Dua domah tayen. Setiap tanwin. Beda dengan Madiwad. Kalau Madiwad. Khusus patah. Patah tayen. Dua fatah aja itu Madiwad. Ini setiap tanwin. Tanwin. Baca satu tanwinnya. Iya. Kalau ketemu huruf bertasjid. Itu rumus yang jitu. Yang saya temukan ya. Jadi kalau dia gak ngerti tajwidnya. Gak ngerti idhar idgom. Gak apa-apa. Nah. Kalau yang idhar. Rumusnya gini mbak. Setiap. Setiap. Ini. Dua fatah. Dua kasrah. Dua domah. Yang warnanya hitam. Apa adanya. Dibaca apa adanya. Iya. Dibaca apa adanya. Jadi tanwinnya ya. Nanti lihat contohnya ya. Ini belum ada contohnya. Kalau ngomong gak ada contoh. Kurang mantep. Tulis ini dulu ya. Kemudian yang bawahnya bu. Mbak. Mbak. Illa hami. Kok ketawa. Illa. Iya. Iya. Illa hami maw wa goshaqo. Kurang nyamber. Wa goshaqo. Illa hami maw wa goshaqo. Makanya dengan lagu itu enaknya seperti itu. Illa hami maw wa goshaqo. Apa yang susah. Matobi itu. Illa matobi. Mi matobi. Mau idgum biguna. Wa gos dobel. Eh iya. Kalau ketemu bertasjid diapain. Di sambar dan dobel. Di sambar dan di dobel. Wah gosha. Saatnya jadi mana? Matobi. Koanya jadi? Matiwat. Apa itu matiwat? Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Pantesan alfantar tarik ya. Suaranya emang indah ya. Astagfirullahaladzim. Illa illa hami maw wa goshaqo. Kemudian yang ini? Wal-akhiratu khairu wa abu'qo. Wal-akhiratu khairu wa abu'qo. Kemudian. Buhtanaw wa ismaw. Eh. Buhtanaw wa ismam. Wa ismam mubina. Buhtanaw wa ismam mubina. Mubina. Kemudian. Mew wali yu wala nasir. Nanti kawan-kawan Wanti suruh baca ini. Pasti dia belum bisa. Lama-lama bisa. Kayak dirimu agak susah. Gini ya. Mew wali. Mew wali yu. Enggak. Wanti itu kalau ketemu waw mulutnya agak jebow. Agak susah apa gitu ya. Enggak ngerti itu. Memang orang ada begitu. Kadang-kadang ada susah. Kayak susah. Saya aja ada beberapa huruf yang sekarang susah. Susah mengucapkannya. Apalagi kalau berada di tengah gitu ya. Itulah kelebihan dan kekurangan manusia. Tapi kita latih. Dimaksimalkan untuk dilatih. Supaya bisa. Mew wali yu wala nasir. Nasir. Lagi. Mew wali yu wala nasir. Kurang. Mew wali. Mew wali yu. Mew. Ini di gomong guna agak ditahan. Mew wali yu. Ditahan juga di gomong guna. Mew wali. Mew wali yu wala nasir. Coba. Mew wali yu wala nasir. Bantesan kata Bu. Mau nanti. Ini tuh cepat pinter ya. Belajar ikro aja. Belum belajar langsung pinter. Masya Allah ya. Saya gak pernah baca ikro ini Bapak Tad. Makanya belajar. Kalau ikro enam pinter Tadarus lancar. Insya Allah ya. Tapi diulang-ulang terus ini. Banyak ilmunya disini. Kemudian. Kok mulut pun begitu ya. Suka ngejeber gitu. Saya dengerin ya. Jangan dijeberin. Apa ya. Biasa aja coba-coba. Biasa. Jangan suka ingin cari perhatian ya. Astagfirullahaladzim. Biasa aja so. Wah wah. Wah. Jadi. Coba dicemperdiri. Kalau gak percaya Tadarus dengerin sendiri ya. Kan aku penilai pengamat. Iya ya. Jangan-jangan pengamatnya sentimen. Salah. Coba nanti dengerin sendiri ya. Bener gak sih yang Ari bilang itu. Ya saya. Memang rasanya cempreng loh. Tad. Gak enak. Gak cempreng ya. Jadi. Kayak ngomong deket. Deket gini. Kayak gitu tuh. Nah kayak gitu. Gak enak nih juga. Agak dijauhin berarti. Ya maaf ya. Di tingin ingat tuh kurang enak. Mungkin tujuannya mau seksi. Tapi jadinya. Sember gitu loh. Coba coba coba. Punya tujuan itu. Oh iya ya. Wah-wah-li-diu-wa-ma-wa-la-de. Tuh kan itu sempurnya begitu ya. Dengerin kalau gak percaya ya. Jangan-jangan saya sentimen gitu menilai ya. Tadi mungkin kedeketan kali ya. Jadi suaranya setiap ujungnya kayak gitu. Kayak. Tuh kan gak enak kan. Enak gak? Gak enak kan. Deket gitu. Gak enak banget. Gitu. Tapi yang menilai orang gak enak kan orang. Bukan dirimu ya. Karena dirimu yang mengeluarkan gitu. Nah kalau sedekah memang harus seperti itu. Seperti kita buang hajat. Jangan lihat lagi ke belakang. Yang udah disedekahkan. Udah. Biarin aja urusannya Allah. Tapi kalau punya hutang. Punya janji. Punya apa. Harus diinget-inget. Oh iya. Saya kalau gak dibantuin kayak ini nih. Masya Allah. Saya ingat terus itu ya. Ya samu. Alhamdulillah. Semoga Allah yang mengganti ya. Dengan berlipat ganda. Kemudian. Nuhiu wa adi wa samud. Nuhiu wa adi wa samud. Gak saya jelaskan lagi. Ini berbicara tentang Idgom. Ini Idgom Biguna. Nuhiu wa adi sama. Nanti pelajaran lebih lengkapnya buka di YouTube Idgom Biguna. Ya. Kalau gak ada nanti saya bikin baru lagi. Tapi ada kau sudah? Ada. Ada ya. Coba dia. Coba dia. Coba dia. Coba dia. Coba dia. Hudau jadi apa hukumnya? Hudau jadi izgombigunah. Kenapa izgombigunah? Karena Fatah Tain bertemu dengan Wau. Mbak, Mbak matanya di mana? Ini kan iya. Sebelum ketemu, kan ada iya ini. Ini iya, Mbak. Ya, mat surah ya Pak Ustadz. Sebagai pengganti alif ya. Tidak diberitakan. Tidak diberitakan. Iya, iya. Ini nih. Kalau orang bilang izgombigunah, benar loh Mbak. Ini Fatah Tain ketemu. Iya kan izgombigunah, benar. Tapi Mbak, ini tidak ada tandanya. Yang gampangnya, oleh sebab itu, bukan tanwin ketemu. Iya, walaupun iya ketemu. Iya izgombigunah. Ini tanwinnya ketemu Wau. Yaknya gak dianggap. Ini maksudnya pengganti alif. Kenapa? Setiap patah dua pasti ada alifnya. Ini alif. Makanya, bukan tanwin ketemu. Kadang-kadang nanti menghadapi begitu. Saat ngajar itu di masyarakat kayak gitu. Wah, ini kan tanwinnya ketemu. Iya, betul. Tanwin ketemu, iya. Tapi ya ini gak dianggap. Cara gampangnya, karena ya ini tidak punya tanda apa-apa. Seperti-seperti ini. Saya ngobrol sama Nana. Tiba-tiba Nana tidur. Sebelahnya ini. Nah, set pertanyaannya. Sekarang saya ngobrol sama siapa? Sama saya. Karena Nana tidur. Nah, contohnya kayak gitu. Tidak dianggap. Jadi dianggap tidak ada. Karena memang dia lagi tidur. Tidak lagi fokus dengan kita. Seperti contoh itu. Contohnya nanti Nana ngomel. Emang aku tidur? Enggak. Contoh. Ini seperti itu. Jadi huruf ini ada. Tapi tidak dianggap. Jadi ini idgambiguna. Tanwin ketemu waw. Banyak kok yang bertanya ini. Ya. Kemudian. Ini waw gak dianggap ya. Walaupun ada gak dibaca. Tapi kalau waw ini ditiadakan. Artinya lain. Artinya lain gitu ya. Ini dunia nih. Idgambiguna sih enggak? Iya. Idgambiguna kan? Ketemu ya. Iya. Jadi. Hayat itu duia dong. Dunia. Iya kan idgambiguna. Gimana sih sampai nih? Katanya iya idgambiguna. Idgambiguna apa? Non mati bertemu dengan ya. Iya. Iya idgambiguna. Berarti duia dong. Harusnya. Dun. Dunia. Itu idhar kalau begitu. Hah? Non mati bertemu. Bila. Idhar. Idhar kalau dunia dibacanya begitu. Idhar. Enggak ada yaknya. Sampai ini gimana. Ini namanya. Kalau non mati ketemu wau. Ketemu iya satu kata. Satu kalimat. Tidak dibaca idgamb. Tapi dibaca idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlah. Kan pelajaran tadi malam udah. Yang waktu ngajarin sama siapa tuh. Saya enggak dengar. Dunia. Terakhir yang waktu sama dia. Sama siapa. Saya bilang gini. Oh. Kusni. Kusni. Kinwanun. Itu sinwanun. Itu idhar mutlak namanya. Secara teori. Betul. Nun mati ketemu iya idgambiguna. Idgambiguna. Tapi karena pertemuannya bertemu satu kalimat. Satu kata seperti ini. Maka tidak dibaca idhar. Idgamb. Idgamb. Tapi idhar. Itulah idhar mutlak. Berarti kalau ketemu satu kalimat. Satu gabungan ini. Jadi tidak dihitungkan. Nah jadi dibacanya idhar. Itulah disebut idhar mutlak. Kalau dikatakan ada pengecualian lah. Gitu. Pengecualian. Pengecualian ya disebutnya. Seperti. Seperti. Pak Saipul dengan dirimu. Kan laki-laki dan perempuan kan. Ya. Tapi tidak boleh ada hal lain. Karena itu satu darah. Satu gabungan. Tapi kalau kau dengan yang lain. Ada hati. Ada perasaan. Ada sesuatu hal lain. Ya. Apalagi sudah nikah. Kan lain cerita. Paham ya maksudnya ya. Ya paham. Disini harus tetap tidak bisa idgom disini. Harus idhar aja gitu. Pak Saipul sama ini gak bisa idgom gitu. Ya ya. Ya. Nggak usah jelas lah. Yang penting gitu. Yang ini. Yang penting ini disebut idhar mutlak. Secara teori idgom digunah. Karena nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu wau. Nanti ada kinwa nun. Dun ya. Tapi bertemunya satu kata. Satu kalimat. Tidak dibaca idgom. Tapi harus dibaca idhar. Itulah idhar mutlak. Seperti nama orang. Siapa namanya? Pak Bu Yamin. Bukan Pak. Bun Yamin. Bun Yamin. Nun matinya ketemu. Satu kata. Satu kata. Satu kata ini dalam bahasa Arab. Satu kalimat. Kata dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab. Harap ya. Nanti diindikan lagi. Ya. Kemudian. Sawabawwa khairum marodah. Lagi online. Lagi ngaji nih. Sawabaw. 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 Agak gitu tuh. Sawabaw. Sawabaw. Wah khairu. Wah khairu. Wah khairu. Wah khairu. Marodah. Ya. Banyak hukumnya ya. Sawabaw. Jadi baw. Idgom. Idgom. Idgom biguna. Idgom. Wah khairu. Juga idgom. Idgom biguna. Marod. Juga idgom. Marod. Bukan idgom. Ini mati wat. Bukan idgom. Tapi ingat. Setiap. Bukan dulu. Ah. Madi wat. Madi wat. Madi wat aja. Marodnya. Marodnya seperti idgom. Marod kan nyamber. Ini ketentuannya bukan idgom. Tapi. Setiap huruf bertasjid. Berarti bacanya. Nyamber dan dobel. Marod. Gitu. Seperti idgom kan ya. Intinya seperti idgom kan. Tapi ini bukan idgom. Itu ya. Wa khairum marad. Marod. Da. Diidgom kan. Dimasukkan ke situ. Da. Da nya itu. Madi wat. Marad. Kemudian. Allazi jama'a ma'alau wa'adda. Kok gitu? Allazi jama'a ma'alau wa'adda. Allazi. 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 Allazi jama'a ma'alau wa'adda. Allazi. Allazi. Tapi ini bukan aliflam samsiyah ya ini ya. Aliflam lain. Ismuzi syarah. Allazi. Allazi lain lagi. Lain cerita disini. Allazi. Jadi kalau ditanya. Ini aliflam apa? Bukan aliflam komariyah. Bukan aliflam samsiyah. Tapi bahasanya nanti. Hukum aliflam. Nanti aliflam lain lagi. Allazi jama'a ma'alau wa'adda. Nahu. Masih lakuk siro gini. Kalau dihentikan jadi pendek. Wa'adda. Terusin. Yah sabu anna ma'alahu akhladah. Nambah ya. An jadi? An jadi? An jadi guna-guna. Ada berapa yang berguna? Ada dua. Apa aja? Non bertasit sama mim bertasit. An-na ma'alahu. Ini nambah lagi. Masih lakuk siro yang ketemu alif. Atau ketemu hamzah di kalimat. Jadi masih lakuk siro. Tambahin. Masih lakuk siro. Masih lakuk siro pendek. Masih lakuk siro. Ini yang ini. Wa'adda dahu. Masih lakuk siro. Masih lakuk siro yang ketemu hamzah. Atau alif. Kalau ceritakan Indonesia sih. Masih lakuk siro ketemu alif. Benar. Di atas masih lakuk siro ada alisnya. Ada alis. Jadi namanya berganti. Asalnya kos siro kan pendek. Jadi masih lakuk siro. Tawil lah. Tawil itu panjang. Tawil umurona. Amin. Kemudian. Panjang dong. Saya ma'ruh. 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 Tawil tuwa ka'ulun ma'ruh. Gak tahu saya karena apa handset yang 25 ribu. Apa pengaruh apa ya. Kalau ditanya nih. Harus bentes ya. Kalau bahasa Indonesia bentes. Harus jelas. Tok. Biasa aja. Tok. Oh. Coba dengerin. Ada pileg Pak Ustaz. Oh ada pileg. Ya kan saya harus itu. Harus apa. Ferfat. Harus apa ya. Pokoknya suaranya jangan gak boleh gelek gitu ya. Kayaknya. Mo. Coba dengerin dia nanti ya. Tapi setan selalu memberikan alasan. Kenapa gak sholat? Kenapa gak ngaji? Oh banyak. Nah itu ya. Ingat ya. Alasan itu dari setan. Kenapa begitu? Sakit Pak Ustaz. Oh memang sakit jadi berubah ya. Coba coba. To. Nah itu bisa. To. Biasa aja. To. To. To' atu wa qawlu wa qawlu wa qawlu ma'ruf. Gitu. To' atu wa qawlu ma'ruf. Kemudian. Wa jannati wa'uyun. Wa jannati wa'uyun. Ini banyak idgombi guna ya. Nah Tanwin ketemu huruf idgombi guna. Kemudian. Nab rotawas. Wasurur. Nab. Wasurur. Iya. Nab. Nab rotawasururo. Nab rotawasururo. Saya bukan ingin menelanjangi Eni. Siapa diri Eni? Maksudnya bukan ditelanjangi badannya. Bukan. Maksudnya Eni jujur dari awal. Memang pinter tuh mulai disini. Ini dia jujur ikronamnya belum baca. Iya belum. Sekarang dia bisa. Cepet kok. Jadi belajar itu memang. Jadi kalau jangan kaget. Guru itu pinter semalam. Kenapa guru lebih pinter daripada muridnya? Karena gurunya lebih dulu belajar. Gitu. Nanti setelah kau belajar ini pinter insya Allah ya. Nab rotawasururo. Sudah bisa. Kewajibanmu adalah memberikan pengajaran kepada yang lain. Baru saya bangga. Sekali lagi. Murid saya disini. Saya tidak pernah bangga kalau kalian pinter hanya untuk sendiri. Ya. Walaupun itu benar untuk sendiri. Tapi saya akan bangga kalau kau sudah bisa mengajarkan kepada yang lain. Saya lihat Umiwana, Tuanti, Eni, Nana, Siti ngajarin orang disini. Alhamdulillah. Dan tugas saya juga ada yang bantu. Emang tugas ngajar? Tugas menyampaikan risalah? Tugas siapa? Tugas kita semua. Ya. Jadi menyampaikan itu tetapi sesuatu yang ilmunya sudah ada. Bukan bukambola wa adola. Sesat dan menyesatkan. Karena tidak pernah ada ilmunya. Tidak pernah belajar dengan gurunya. Begitu ya nana ya. Mengajarin kepada yang lain. Kemudian ini. Eni. Maksudnya nana. Nana itu kan kalau belum belajar sama saya. Dia langsung mengajarin orang. Saya tahu. Kau Eni. Nana. Kalau nana kan nanti tiba-tiba dia belum baca Ar-Rahman sama saya. Sudah mengajarin Ar-Rahman. Mengajarin wakilnya. Saya bilang. Apa kau gak takut dosa? Mengajarkan sesuatu yang belum pernah belajar. Tapi sekarang dia sudah. Sudah kembali kepada jalan yang benar ya. Yuk En. Ayo. Nanti Wanti kasih-kasih gini nih. Susah dia. Oh iya ini penyakit Wanti semua ini ya. Wow. Kalau ketemu Wow dia bingung. Wafakihantau. Tau. Wafakihantau wa abba. Wafakihantau wa abba. Kemudian. Wafakihantau wa abba. Wafakihantau wa abba. Wafakihantau wa abba. Wafakihantau wa abba. Jujur kau katakan. Apa bedanya kau dengerin ikra dari orang belajar dengan kau belajar sendiri bagaimana perasaanmu? Apa yang dirasakan? Kalau belajar seperti ini itu saya lebih masuk ke otak apa gimana? Ya lebih masuk ke otak. Tapi kalau cuma belajar karena saya. Kalau cuma dengerin. Belajar jadi orang belajar. Ya dengerin. Karena saya dulu belajarnya otodidak. Belajar Al-Quran nya. Dan itu benar-benar salah fatal. Karena cuma dengerin sama. Dan lama ya. Pengucapan huruf. Iya. Itu salah semua ternyata. Karena tidak ada yang mempan balik. Saya tidak tahu tajwidnya gitu. Seperti Ifa apa. Cuma bacanya dulu NN. Karena saya dengarnya cuma NN aja. Nggak sedetail ini. Jadi kalau belajar seperti ini. Alhamdulillah. Insya Allah saya bisa. Makanya yang saya katakan. Yang saya katakan yang dikutip sama Pak Marno Lali itu. Dia bilang. Pak Adi ngomong. Pak Adi disini tidak ingin kalian menjadi penonton. Inginnya jadi pemain. Karena penonton itu dimana-mana sok tahu. Sok pinter. Nonton bola. Dia teriak-teriak. Ah. Goprok. Itu aja nggak bisa. Orang dia aja lari aja nggak kuat. Jadi. Itulah. Jangan jadi pengamat. Tapi jadi pemain. Pengamat kan lebih paling pinter ngomongnya doang. Prakteknya dia juga nggak bisa. Makanya Nabi nggak suka dengan orang yang cuma teori doang. Om dong. Omong doang. Makanya Islam bukan agama teori saja. Teori dan praktek. Tapi benar. Praktek beramal tanpa teori salah. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi kau dengerin apapun. Belajar dengan siapapun. Silahkan. Tapi praktek harus ada gurunya seperti ini. Jadi kalau belajar dengan guru seperti ini. Sama seperti orang yang ada di sasana tinju. Apa dimana. Dimana. Tempat latihan. Ada pelatihnya. Mana yang benar. Mana yang salahnya. Ditunjukin. Itulah yang bikin cepat pinter. Cepat bisa. Kenapa? Orang luar negeri main bolanya pada bagus-bagus. Karena dari kecil. Dari lahir aja. Dia sudah. Sudah dimasukkan klub bola. Coba. Tiap harinya main bola terus. Makanya pinter. Kalau kita kan. Mau jadi kejuaraan baru latihan. Tapi sekarang Indonesia juga sudah mulai begitu. Yang junior-juniornya. Baik. Kemudian yang bawah. Kemudian. Min waraihi azab. Min waraihi azab. Kemudian. Maghfiratu wa ajrun azim. Maghfiratu wa ajrun azim. Kemudian. 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 Wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Ini sama dengan belakang dari Quran. Sudah belajar Quran. Cara panjang. Ya. Wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Mulai tamahan baru. Wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dibaca tebal. Tabkhim. Taglid. Kenapa tebal? Taglid. Karena sebelum lafad Allah berbaris di atas. Wa anna. Wa anna sendiri adalah? Gunah. Gunah. Qo deh jadi? Qo deh kol kola ku sugro. Aha pa bi kulli shay'i. Shay'i jadi? Shay'i jadi huruf lin. Shay'in jadi? Idhar. Nah ini ketemu ya. Kalau warnanya hitam. Itu dimaksudnya ini hitam. Ini semua hitam. Iya. Iya. Enggak maksudnya ini berlogika. Berapa? Berimajinasi dengan Quran yang warna yang kami miliki. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya. Kan disini semuanya hitam. Oh iya. Kalau semuanya hitam seperti ini. Gini ketentuannya. Kalau tanwinnya ketemu huruf yang gak ada apa-apanya. Nih. Gak ada apa-apanya. Makanya jangan di apa-apain. Maksud pari apa sih? Nih lihat. Ini tanwin. Setelah tanwin ada apa-apanya. Ada tasdin. Atau nanti setelah tanwin. Nanti ada mim kecilnya. Berarti iklam. Atau setelah tanwin ketemu huruf ikhpa. Huruf ikhpa yang gak ada apa-apa. Jadi oh iya. Gini ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum nun mati atau tanwin itu. Terbagi empat cara baca kan. Ada idhar. Ada idgom. Ada ikhlam. Ada ikhpa. Maksudnya apa? Supaya kalian pinter. Kenali yang sedikit dulu. Idhar itu kan enam. A-ha-ho-a-go-ha. Idhar itu dibaca apa adanya. Karena setelah nun mati atau tanwin tidak ada apa-apanya. Dibaca apa adanya. Sementara nun mati atau tanwin ketemu huruf idgom. Setelah nun mati atau tanwin itu ada huruf bertasjidnya kan. Paham nih. Setelah nun mati atau tanwin ada tasjidnya. Kemudian setelah ikhlam itu di depannya ada mim kecilnya. Paham gak? Paham. Pasti min ba'di nih ya. Yang maksudnya ini. Min. Min ba'di. Ini yang ikhlam itu. Disininya ada mim kecilnya tuh. Untuk membantu ya Pak Ustaz? A-ha. Berarti bunyi nun matinya berubah menjadi mim. Menjadi M. Min jadi mim. Samar sedikit. Mim ba'di. Nah. Saya katakan. Idgom tadi ada tandanya tasjid ya. Ya. Iklab tandanya mim kecil. Yang saya tanya. Yang gak ada tanda apa? Idhar. Dan. Idhar. Dan. Dan. Dan apa? Dan Iqva. Iya Iqva. Ya. Nah. Idhar dan Iqva. Nah. Sekarang. Kau bilang begini. Kalau Idhar itu kan hurufnya cuma enam. Hafalin yang enam. Nah. Kalau. Ini tanwin ini ketemu. A-ha ho-ago-ha bukan. Iya. Berarti Idhar. Nah. Ini kan. Iqva gak ada tandanya juga. Minkum. Nah. Nun mati ketemu kap itu. A-ha ho-ago-ha. Bukan. Bukan. Pasti Iqva. Paham gak? Paham. Jadi. Kalau Idgum itu menandainya. Setiap nun mati atau tanduin ada huruf tasjidnya. Setiap ikhlab itu. Setiap nun mati atau tanduin ketemu ba. Ada mim kecilnya. Nah. Idhar dan Iqva itu tidak ada tandanya. Nah. Bagaimana ngebedainnya? Ngebedainnya. Kenali yang sedikit. Yang sedikit itu apa? Idharnya. Nah. Kalau. Min Dunilah. Min Dunilah. Nun mati ketemu dal itu tidak ada tanda apa-apa. Kan. Kita bicara lagi tidak ada tanda apa-apa. Iya. Min Dunilah. Nun mati ketemu dal. Min tuh ya. Min. Du. Min Dunilah. Kesana ya. Min Dunilah nih. Nun mati ketemu dal itu. Nah dal itu ahaha hoagoha bukan. 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 Pasti ikhva gitu. Paham gak? Paham. Jadi kalau kita tidak. Kalau kita tidak. Tidak hafal. Tidak hafal ikhva. Kita harus hafal yang sedikit itu. Minimal. Minimal kenali idhar itu. Itu kembangkan ya. Karena dua-duanya sama-sama tidak ada tanda bacanya. Persis. Tidak ada tandanya. Kalau. Kalau saya bilang Marno. Pasti dia cowok. Kalau ini. Pasti cewek. Ini justru namanya bingung. Ari. Ari itu kan ada cewek. Ada cowok. Gitu. Paham gak? Ariana. Paham ya. Ari yang apa gitu. Seperti apa. Gitu ya. Jadi ini. Itu. Itu penemuan sejak saya lama. Cuman tidak. Tidak dibumimkan. Cara mengenal tajwid secara gampang. Gitu. Kemudian. Bu guru. Mana bu gurunya. Lawal lawal lay. Lawal layta minhum firara wa lamuli'ta minhum ru'aba. Ru'aba. Lawal 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 layta minhum firara wa lamuli'ta minhum ru'aba. Ba. Fa lana kussan. Fa lana kussan na'alayhim. Nah ini ya. Ini adalah ikhlam. Biasanya. Di sini ada mim kecil nih. Ditandain. Oh enggak. Bukan salah. Mirip ya. Mirip. Ini ikhfasa pawi. Ikhfasa pawi dengan ikhlam bunyinya mirip. Makanya saya pikir ini ba. Oh ini bukan nun mati. Kalau nun mati atau tan nun ketemu. Ba ikhlab. Ini mim mati. Ini ikhfasa pawi. Bunyinya mirip ya. Sama. Falana kussan na'alayhim bi'ilmi wa ma'kunna ga'ibin. Fala lana kussan na'alayhim bi'ilmi wa ma'kunna ga'ibin. Pantas kalau yang sudah ikhra 6. Tamat baca Qur'annya. Bisa kan ini udah Qur'an. Hada bayanun lil nasi wahudan wa ma'udan wa ma'udan wa ma'udan lil muttaqin. Hada bayanun lil nasi wahudan wa ma'udan wa ma'udan lil muttaqin. Walakad ja'alna fis samai burujan wa zayyan. Ini agak susah. Walakad ja'alna fis samai burujan wa zayyan. Wa zayyannaha wa zayyannaha lil nazirin. Inna wa'adallahi haqqu wa la yastaghiffan. Wa la yastaghiffan. Wa la yastaghiffanaka al-lazina la yuqinun. Inna wa'adallahi haqqu wa la yastaghiffan. Wa la yastaghiffan. Masuk. Nyamber. Wa la yastaghiffan. Ditahan karena guna. Wa la yastaghiffanaka al-lazina la yuqinun. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Wahum fiha khalidun. Walahum fiha azwajum mutahharatun. Wahum fiha khalidun. Ittabi'u ittabi'u man la yas'alukum ajrawahum muhtadun. Ittabi'u 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 man. Man jadi di gombila guna. Mal la. Non mati ketemu lam. Ingat rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid. Huruf matinya jangan dibaca. Ittabi'u man la yas'alukum ajrawahum muhtadun. Wahum mi mati ketemu mam idgum bimi. Ajraw idgum biguna ya. Ajrawahum muhtadun. Kemudian halaman ke-6 ini adalah non mati atau tandunnya ketemu iya. Sama aja idgum biguna. An jadi ai. Ingat rumusnya. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid. Huruf matinya orang dibaca. Jangan dibaca. Atau Quran warna. Setiap yang warna oranye. Warna oranye yang dilompat. Jangan dibaca. Jadi dari sini annya jadi langsung masuk ai. Nyambar ke sini terbang. An yusola dibacanya ay yusola. Katakan yang namanya idgum itu. Tulisannya ada bunyi nun matinya. Dibacanya bunyi ennya. Bunyi nun matinya hilang. Sementara kalau idhar katakan tulisan dan bacaan sama itu idhar. Min in hua. In hua dibaca apa adanya idhar. Idhar dibaca apa adanya. Ditulisnya ada bunyi ennya. Dibacanya juga ada bunyi nun matinya. Bunyi ennya. Kalau idgum. Ditulisnya ada bunyi nun matinya. Bunyi ennya. Tapi dibacanya gak ada. Jadi nun mati bunyi ennya lebur pada huruf sesudahnya. Ini ennya lebur jadi ye. An jadi ai. Kalau n nun mati ketemu el. Nnya jadi rubah jadi el. Itu idgum ya. Nanti kita kaji. Makanya idgum. Apa ikro ini bagus sekali. Kalau yang bacanya paham untuk ditajwidkan. Banyak ilmunya disini. Jadi kalau nyari-nyari di Quran kan lama. Disini udah dikumpulin sama penulis ikro ini bagus sekali ya. Kemudian berikutnya. Man. Ini jadi mai. Mai. Mai yu minu billah. Coba ini baca. Mai yu minu billah. Oh ininya jelek itu. Mai. Mai yu. Kayak ditekan. Hamzah. Mai yu. Mai yu minu billah. Illa a'i yasha' Allah. Illa a'i. Mad ja'iz munfasil. An idgum bigunah. An yasha' jadi ai. Ay yasha'a. Jadi mad wajib muttasil. Ini mad ja'iz munfasil. Kalau ja'iz munfasil. Kalau wajib muttasil. Allahnya. Lapad Allahnya dibaca. Tafhim. Atau taglid. Tebel. Kenapa? Karena sebelum lapad Allah. Baris di atas. Illa a'i yasha' Allah. In. Jadi i. Illa a'i yaku' Illa a'i yaku' NUna illa kazi'ba' Illa a'i. Illa a'i yaku' Illa a'i yaku' NUna illa kazi'ba' An jadi ai. Ai yata'ani bihim Bihim jamia' Ay, ayya, ayya, tiyani bihim jami'a Wujuhuy yawma idhim musfirah Wujuhuy Ini gombi guna Tanduin ketemu waw Dibaca satu Wujuh Bukan huju Waw Wujuhuy yawma idhim musfirah Wujuhuy yawma idhim musfirah Bahikantum mustabashirah Bahikantum mustabashirah Nah ini idhar itu dibaca apa adanya? Itu idhar Idharun mati ketemu waw Dibaca apa adanya? Jadi idhar itu katakan Tulisan dan bacaan sama Ditulisnya ada bunyi n-nya Dibacanya juga sama Atau ditulis kalau dilatenkan kan In hua Ada n-nya Dibacanya juga In hua ada n-nya Kalau idgom Tulisan dan bacaan beda Ditulisnya ada bunyi nun matinya Ada bunyi n-nya Dibaca N-nya hilang Melebur 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 pada huruf sesudahnya Kalau n-nya ketemu L Jadi ya jadi L Kalau n-nya ketemu R Jadi R Itu idgomnya Idgomnya yang 6 Itu yarmaluna Cuma nanti ada idgom yang biguna Dengan dengung Ada yang bilang guna Tanpa dengung In hua illa In hua illa Wahyuyuha In hua In hua illa Wahyuyuha Alamahu shadidul kuwa Alamahu shadidul kuwa Laibu ratan Tan jadi tal Dan di urinya dibaca 1 Masukin ke dalam Laibu ratan Laibu ratan Limai Limai Yakshak Laibu ratan Laibu ratan Laibu ratan Laibu ratan Limai Yakshak Liman Jadi limai Limai Yakshak Wa yarobak Limai Limai Yakshak Wa yarobak Kemudian Satu lagi kita latihan Ini Nanti kita teruskan Nanti kalau ada mama Ega mau Berikutnya boleh Kalau enggak Enggak apa-apa Hayat ini Ikram 6 Halaman ke-7 Halaman ke-7 Al-Hawalun Awalun 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 Lan jadi Lai 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 Yaghfir Lai Yaghfir Allahu Lahum Lai 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 Yaghfir Allahu Lahum Illa Illa Ayyya Shاء Allah Illa Ayyya Shاء Allah Ma Uridu Minhum Mir Riz Zai Mir Riz Wa Ma Uridu Ayyya Taimun Ma Uridu Minhum Mir Mir Riz Mir Riz Q Wa Ma Uridu Ayyya Taimun Ayyya Taimun Fawailun Lillazina Kafarumi Min Jidimi Fawailun Lillazina Kafarumi Yawmihim Alladhi Yu'adun Fawailun Lillazina Kafarumi Yawmihim Alladhi Yu'adun Fawailun Jadi pendek Karena ketemu huruf Mati Fawailun Fawailun Ayyya Al-haru Huwa Mastadta Wa Mastadta Wa Mastadta Wa Wau Naka Baa Fawailun 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 Ayyya Al-haru Ayyya Al-haru Huwailun Mastadta Wa mastata'u lahu naqba Wa mastata'u an yaghharuhu Wa mastata'u lahu naqba Wa man tasha'una illa an yasha'allahu rabbul'alamin Wa mastata'u lahu naqba 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 Ini walaupun ia pengganti alif Jadi tetap matiwad ya disini Ya maksudu roh ya pengganti alif Kulli kulli yajri li ajalin musamma La ayatin li qawmin yatafakkarun Siapa yang menukarkan kekupuran dengan iman berarti dia telah sesat yang nyata Memilih jalan yang sesat Yalah orang udah bener, udah baik, udah islam, udah iman Eh masuk kafir Itu berada dalam jalan sesat Terima kasih atas semuanya Terima kasih Bu Eni yang sudah berimpak waktunya, tenaganya, perasaan dan pikirannya Terima kasih untuk semuanya Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh